oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman teman jadi jumpa lagi di channel ikbal darah kali ini kita akan coba menelusuri jalan dari tapan ke balai selasa jadi jalur ini bisa tembus ke kerinci teman teman kalau lurus jadi kita ambil jalan ke kiri oke jadi kita ambil jalan ke kiri kalau lurus tadi kita ke kerinci sekarang kita ke arah balai selasa oke jadi suasana sekarang hujan ya teman teman ya ini jalanan becek pasal semua nah ini kawasan pasarnya sangat ramai lagi banyak para orang padahal sekarang masih grimis ya dan sekarang sudah pukul 5 sore nah sini udah banyak terpasang sepanduk-sepanduk calon 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 legislatif oke nah jadi titapan ini nanti kita akan melewati jembatan teman teman tuh lihat ini jembatan masih ada orang mencuci mandi bisa dilihat teman teman jadi bagi teman teman yang dari tapan bisa like komen dan subscribe channel ini ya kebetulan kita lagi mengarah ke balai selasa jadi kita juga mau lihat-lihat nih daerah tapan ternyata rame juga meskipun sudah turun hujan nah teman teman ini dia kantor bupati tapan ini baru sangat megah jadi teman teman bisa kita lihat disini tadi barusan ya barusan ada banyak bendera yang dipasang di sepanjang jalan nah bendera ini dipasang dalam rangka menyebut hari 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan kita teman teman hari kemerdekaan negara republik indonesia jadi tadi di sepanjang jalan itu sudah ada bendera merah putih sudah terpasang kalau sekarang tidak ada lagi karena rumah penduduk sudah mulai jarang ini ini dia teman teman ada latihan kayaknya HD mau pawai ni pawai drum band jadi mereka latihan SD 6 malepang tapan mereka latihan drum band oke rumah sakit umum daerah tapan ini jalannya aduh gak kelihatan kameranya ke atas gak fokus ini teman teman banyak bendera merah putih yang telah dipasang di sepanjang jalan kalau untuk jalannya sendiri disini mulus ya teman teman aspalnya mulus pemandangannya juga asri masih hijau tapi rame itulah mungkin kelebihan dari daerah Sumatera Barat jadi selain penduduknya ramai alamnya juga mereka jaga jadi seimbang lah alam masih memberikan makanan kepada manusia manusia masih menjaga alam timbal balik oke Indra Pura 18 Kilo Painan 128 Kilo Padang 204 Kilo jadi bagi teman teman yang mau ke padang kota kepainan inilah bentuk dari jalan suasana jalanan menuju ke sana tapi kita nanti tidak sampai ke painan atau ke padang kota kita hanya sampai ke balai selasa nah ini masih juga kita lewati jembatan kira-kira banjir enggak ya teman-teman oh tidak ternyata tidak banjir padahal disini tadinya hujan deras loh oke sekarang kita sudah keluar dari daerah Tapan dan memasuki daerah Indrapura atau biasa disebut dengan Indopuro jadi teman-teman ini kalau kita belok ke kiri ini kita belok ke kiri ini kita langsung masuk ke dalam PT itu PT sawit kalau tidak salah ada yang minta-minta sumbangan di tengah jalan ini kalau kita jalan di daerah sumbar ini pengalaman saya itu kita akan sering menemui kendaraan bertona sebesar jadi umumnya kita pasti lihat ada banyak truk atau mobil-mobil tanki seperti ini nah ini akan menjadi lawan kita di jalanan jadi bagi teman-teman yang akan melintas di daerah ini menuju ke padang atau di jalanan sumbar wajib wajib berhati-hati karena selain selain kendaraan bertona sebesar dan ini juga adalah yang sangat mengganggu perjalanan kita sapi ini itu sapi itu ya teman-teman ini sebenarnya dilarang hewan ternak dilarang berkeliaran di tengah jalan saya rasa peraturan perdanya ada saya rasa tapi tidak tahu kenapa masih ada hewan ternak yang berkeliaran di tengah jalan semoga kalaupun peraturan itu ada mungkin bisa diterapkan dan hewan-hewan ternak bisa ditertibkan nah ini dia teman-teman ini adalah pasar Indrapura atau pasar Indopuro jadi bagi teman-teman yang ingin berbelanja kalau berada di daerah Indopuro ini dia teman-teman bisa berkunjung ke pasar ini tuh lihat pasarnya suasananya seperti ini ini mungkin kalau tidak hujan bisa lebih rame lagi ini ini saja sudah terlihat ramai teman-teman kalau untuk makan kayaknya ini banyak pilihan nah karena kita ingin mengarah ke Balai Selasa atau ke Padang misalnya kita ambil lajur kanan nih tuh kalau kalau kita lurus tadi kita menuju ke Muara Sakai oke ini kayaknya masih oh bukan masih grimis sudah mulai muncul lagi kayaknya udah mulai mau hujan lagi nih rangit mendung teman-teman mungkin kalau di kamera ini gak kelihatan mendung tapi kalau disini kelihatan mendung wups kita coba susul ini jembatan besar sungainya lebar ya ini masih di daerah Indrapura atau Indopuro kita masih di kuyur hujan teman-teman dan hujannya cukup deras juga ini jadi kita harus berhati-hati bagi teman-teman kalau hujan jadi jangan coba-coba untuk melaju dengan kecepatan tinggi karena selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain nah ini untungnya treknya lurus semua jadi pandangan kita ke depan itu masih tampak coba kalau kita ke daerah pegunungan misal itu semua kan tikungan jadi otomatis pandangan di depan juga kurang bagus atau sulit untuk terlihat oke teman-teman sekarang sudah pukul 17 lewat 44 menit jadi tempat kita sekarang berada di daerah air haji nah masih diguyur hujan sini masih rame juga penduduknya ini daerah pasar pasar air haji kayaknya ini hujan awet ya teman-teman karena kalau dilihat awan sampai ke ujung jalan sana itu gelap menjelang maghrib suasana menjelang maghrib nah teman-teman jadi teman-teman disini harus berhati-hati ya karena sekarang lagi ada perbaikan jalan di depan polsek linggo sari paganti oke tadi kita tidak tahu jadi sempat terperosok sedikit masuk ke jalan yang lagi diperbaiki tapi Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nah sekarang pukul 5.51 17.51 masih hujan sekarang kita masih masih ada di oh tidak ini dia yang kembali mengganggu sapi ya banyak sapi berkeliaran mudah-mudahan bisa ditertibkan ya sapinya terutama tadi kita sempat di daerah Tapan Kininopuro ada juga air haji ada juga kita lewat jembatan ini lagi sapi lagi jadi teman-teman harus hati-hati ya apalagi sekarang cuaca hujan dan kita tidak tahu apakah ada hewan ternak yang tiba-tiba mungkin lari dari pikir jalan melintas ke tengah jalan hingga menyebabkan adanya kecelakaan itu tentu tidak kita inginkan nah teman-teman sekarang kita berada di daerah simpanglagan di daerah simpanglagan ini terkenal dengan pasarnya yang ramai di pasarnya teman-teman rame kan meskipun hujan tetap rame juga oke sebentar lagi kita akan sampai di daerah palais masah mungkin sekitar 10 menit jadi sekarang sudah jam 5.56 jam 17.56 kita berada di simpanglagan kemungkinan jam 18.05 atau 18.10 kita sudah sampai di palais lasah sekarang kita sudah sampai di palais lasah jadi oh kita belum sampai ini simpangnya ya teman-teman jadi nanti kita ambil ke arah kiri pulang ini oke disimpang balais lasah dan ini pasarnya oke jadi sekarang sudah masuk pukul 6.13 18 lewat 13 menit jadi lebih 3 menit dari perkiraan ya teman-teman untuk suasana jalan masih ramai bahkan truk-truk besar mobil tanky makin ramai kalau kita lihat jadi sekarang kita sudah sampai di rumah terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe channel ini agar admin selalu semangat dalam pembuatan video akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih